Hai Sobat Video Maker, jumpa lagi bersama gue Giwang Himawan dan dalam video kali ini Ops dan jangan dulu skip, lebih baik kalian tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya Biar kalian bisa update video-video dari gue Dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah men-subscribe channel Parallax Cinema Nah dalam video kali ini gue bakal cerita tentang sound, sound yang dikeluarkan di setiap bioskop Nah pernah nggak kalian nonton di bioskop, itu suaranya itu mengelilingi, apa namanya, mengelilingi telinga kita ya Seolah-olah ada suara anak-anak kecil di pojokan sana gitu Jadi suaranya itu 360 derajat di telinga kita itu terasa banget Nah pada saat nonton, kalian mungkin pernah lihat logo seperti ini Iya, Dolby Atmos Nah apa sih bedanya Dolby Atmos dengan Dolby biasa Kita cek Terima kasih telah menonton Nah apa sih bedanya antara teknologi Dolby Atmos dan Dolby biasa Nah pada umumnya Dolby itu biasanya menggunakan 3 penempatan speaker Yaitu kanan, kiri, dan belakang Lalu kemudian Dolby Atmos itu biasanya menggunakan penempatan 128 penempatan speaker Dan dengan suara yang berbeda-beda Dang-dang, dang-dang-dang gitu ya Nah ada lagi perbedaan yang kedua Nah ada lagi perbedaan yang kedua Biasanya teknologi Dolby yang biasa Biasanya hanya menggunakan 12 speaker Jadi 4 di kanan, 4 di kiri, dan 4 di belakang Itu yang Dolby biasa Nah bedanya sama Dolby Atmos itu menggunakan 64 speaker Bayangkan 64 speaker Kerasa banget Jadi suara sekecil apapun Jadi berbagai arah pun kerasa banget Jadi boom, 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 boom Banyak sekali ya Jadi sekeliling kita itu pantas Kalau misalkan 360 derajat Suara Ya pas waktu saat penang film Pada saat film itu kerasa banget gitu ya Nah perbedaan yang ketiga adalah Dolby Atmos ini lebih Suaranya itu lebih real ya Dibandingkan dengan Dolby biasa Nah seperti itu Kurang lebih seperti itu Perbedaan antara teknologi Dolby dan Dolby Atmos Nah kalian bisa kunjungin bioskop yang menggunakan teknologi Dolby Atmos Di sini Dan seperti apa contohnya Film Pintum yang sudah menggunakan teknologi Dolby Atmos Ini dia Nah itulah contoh film-film yang menggunakan Dolby Atmos Atau menggunakan teknologi Dolby ya Nah lalu bagaimana cara editing membuat sebuah film Dengan menggunakan sistem teknologi Dolby Nah gue bakal sedikit kasih tutorial Mengenai sebuah film yang menggunakan sound Dolby Secara ya agak-agak sedikit mirip Dolby lah ya Nah di sini gue bakal kasih contoh dengan menggunakan software Adobe Premiere Pro Dan audionya pun gue bakal menggunakan Adobe Audition Ya kan Kenapa seperti itu? Karena biar bisa di ekspor Nah karena satu paket aja produk Adobe gitu ya Nah bagaimana caranya? Langsung aja Nah kita masuk ke Adobe Premiere Pro Nah di sini gue bakal contohin ya Gue bakal contohin nih footage footage yang sudah ada Ya kan Kalian bisa download juga footage yang free Nanti gue kasih link di deskripsi Nah langsung aja kalian masuk ke Adobe Premiere Pro Kalian setting dulu semuanya Ya kan Ini suara-suara sebelum kalian masukin music scoring Sebelum kalian masukin back sound atau segala macam Ini suara-suara yang ditangkap oleh Boomer Ini jadi kalian mau menempatinnya Dimana gitu soundnya sih gimana Nah lalu kalian langsung aja Pilih menu edit Lalu edit in Adobe Audition Lalu kalian pilih screen Dan kalian tentang send Pilih volume keyframe metadata Dan open in Adobe Audition Nah di situ ada pilihan Kalian ada pilihan enter sequence Dan send drop dynamic link Dan lalu klik ok Lalu kalian masuk ke Adobe Audition Nah disini ada contoh Track faner Jadi kalian bisa klik track faner Itu ada di menu effect Nah dia adalah contoh narration ya Narration itu contoh speaker-speaker yang dimana aja Kalian mau menempatin suara-suara dari yang ditangkap oleh Boomer Nah lalu kalian tempatin di masing-masing partnya Tiap masing-masing partnya itu harus beda-beda tracknya Di timeline-nya Nah lalu kemudian kalian tinggal capture aja Ya setting aja Dimana suara itu diatur left, right, atau back-nya Lalu kalian setting volume-volumenya Kurang lebih seperti itu Dolby mengedit sebuah audio Nah itu aja guys video dari saya Mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat buat kalian Dan jangan lupa subscribe, like, and comment Sejauh semua Bye-bye